Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bukit Tinggi Sumatera Barat kita menuju ke koto gadang kampung dari keluarga istri nih kebetulan kita lagi liburan mau lihat tanah leluhur dari keluarga istri rumah-rumahnya nih pokoknya Bang buka tingkat Bang kebarangan ada tanda-tanda rumahnya wani kone rumah-rumah panggung ya di rumahnya istrinya si timnya ha Hai istrinya om dim masyarakat setempat menyebutnya dengan nama rumah gonjong ini adalah rumah adat yang ada banyak di daerah Sumatera Barat kita mencari nih rumah dari keluarga Papi dan kebetulan sudah sampai kita ada ada di kota gadang koto gadang salah ngomong ini udah lagi atlet mundur kita mau lihat di rumahnya tapi anak Fiamah ini jadi dari depan room dari depan jalan kecil itu masuk sampai sini nah inilah ada rumahnya rumahnya keluarga dari mami Novin disini tapi nggak tahu yang sebelah mana yang mana oh ini dia nih 100 tahun ya oh disini tapi kompleks itu jadi kompleks isinya ada tulisannya nih depan sini walau rumputnya ada tinggi-tinggi nih salam alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wah ini rumah rumah tuh mau montok disini sayang kuncinya ha disini ini banyak dari orang-orang Kutu Gadang ini merantau dan banyak rumah-rumah yang tinggal merantau ini banyak yang dari samping kanan banyak besar ini ada guguk di bawah dari atas ada guguk di bawah Alhamdulillah setelah sekian tahun akhirnya kami sekeluarga memiliki kesempatan untuk mengunjungi langsung rumah keluarga ini jadi ini tiga rumah ini yang satu darah ya ada ular ya tidak jauh dari rumah akhirnya kita menemui satu perempatan yang isinya adalah nama jalan-jalan dan tokoh terkenal seperti Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir siapa yang tidak mengenal mereka di perempatan ini juga ada rumah adat dan lambang logo besar Kutu Gadang serta satu masjid besar yang pernah terkena gempa yuk kita jalan-jalan dulu yuk kita jalan-jalan dulu muter-muter dan tentunya mengabadikan foto di depan rumah adat ini dan juga tuh ada tulisan Kutu Gadang bagus sekali nah ini Mami berkesempatan juga foto di depan masjidnya ya disinilah papi ya Nafia nih sempat tinggal kampungnya papi di Kutu Gadang uniknya nih setiap kita berhenti papi ini sering hilang ngapain ternyata ngobrol dengan orang setempat kangen kali ya makan apa? jajan oh jajan ya assalamualaikum wa jajan apa ini jajan apa buncis mana-mana oh lain makanan ini ya pesakan kampung oh ini pesakan kampung ini apa pakis ya pakis oh ini buncis oh buncis ini daun bawang dengan tahu dengan ikan kering dengan terong terong hmm dah Mami udah ngopi aja hahaha Mama minum apa? ya 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 juga kau ya 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 lepask Prince ini sentar lagi kita akan jalan was-wasin deh ya kangen-kangenan dengan kampung halamannya papi dan kami juga mau dong foto berduaan yang kanan ini kemarin papi bilang siapa ya saudara Oh nih papi ngaji sini nih ini masih sama ya surau lakwa hai 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 oh ini pertama nih sekolah pertama sini ya itu tadi itu jalannya memang dari dulu kecil gini ya Iya dulu ya cuma orang-orang sekolah gitu aja dan tidak ada yang kaya banyak-banyak rumahnya bagus nih kanan ini Oh ini kayak rumah ini kayak istana kayak rumah demang ini kayak istananya koto gadang dahulu kala itu terkenal dengan kampungnya pelajar karena mereka adalah sekolah-sekolah sekolah dan kebetulan juga diberikan akses oleh pihak Belanda ini sekolah papi Oh boleh sehingga kita mumpung kita lewat nggak masuk ke dalam kami fotonya eh Oh tempat sekolah papi di dulu nih kerajaan Amai Setia Oh dari 19-15 sehingga aja sambil lewat di depannya wulah tuh kebukitan yuk pilih jalan lagi cabut terakhir nih kita lewat koto gadang tahun ini sampai ketemu lagi koto gadang demikian jalan-jalan kita di kampung koto gadang melihat rumah keluarga Tuwo Montok dan juga kampungnya Papi Hanafia Mahyuddin Alhamdulillah kita sampai disini tahun ini semoga kita bisa berkunjung lagi di tahun ke depan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati